Intro Proses persidangan kasus dugaan penggelapan dana PT. Cahaya Bahari Belitung dengan terdakwa Rosedi bin Mazeri memasuki babak baru. Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Belitung Rabu 1 November 2017 tersebut mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi, termasuk saksi Rustam alias Aing selaku Komisaris Utama PT. Cahaya Bahari Belitung. Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Hari Supriyanto SHMH itu berlangsung hingga malam hari dan dipadati oleh pengunjung. Saksi Rustam alias Aing diberondong berbagai pertanyaan oleh tim pengacara terdakwa Predi Setua Simatupang SH. Sejumlah pertanyaan menyangkut keabsahan auditor keuangan dan legal standing perseroan dilontarkan penasehat hukum. Berkali-kali saksi Rustam alias Aing memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan polisi. Menurut Predi, keterangan yang diberikan saksi tidak konsisten, sehingga kasus dugaan penggelapan yang didakwakan ke kliennya terkesan dipaksakan. Buktinya, berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Iwan Nuzwardi SH, dengan keterangan saksi sangat jauh berbeda. Saksi mengatakan jumlah kerugian yang dialaminya mencapai 4,6 miliar, sedangkan dakwaan JPU hanya berkisar 520 juta lebih. Perkara pidana ini adalah perkara yang bukan perkara pidana. Karena terdakwa Rosedi adalah pesakitan yang dilaporkan sampai hingga pengadilan ini ditahan, yang tidak harusnya ditahan. Itu satu. Kedua, tindak pidana yang dilakukan Rosedi tidak bisa dibuktikan melakukan penggelapan. Karena apa? Uang yang disangkakan pertama ke dia 5 miliar. Terus kemudian dakwaan Jaksa adalah 270-520, kemudian terbukti 220 menurut mereka. Ternyata dari pakta-pakta yang terungkap di persidangan, banyak saksi-saksi mengatakan bukan sebegitu kerugiannya. Dan ternyata uang itu ada pada nerayan, ada pada pihak ketiga. Dan itu disetujui oleh si Aing atau si Rustam sebagai komisaris utama dari PT. Mencuatnya kasus dugaan penggelapan uang perusahaan oleh terdakwa bermula dari laporan komisaris PT. CBB ke pihak kepolisian. Bahkan sejak 16 Juni 2017 hingga sekarang terdakwa ditahan. Akibat perbuatannya terdakwa dijerat pasal 372 KUHP. Dari Tanjung Pandan, Nasruli dan Teruliwi mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!